Pemirsa hanya karena tidak terima dinasihatnya seorang pria kabupaten di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat menghabisi nyawa ibunya sendiri. Pelaku yang juga positif mengkonsumsi sabu ini kini ditahan di Polres, Kota Waringin Timur. FN diperiksa di Mapolres, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah karena tega membunuh ibunya yang berusia 70 tahun. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban yang usai melakukan sholat malam memanggil pelaku dan menasihatinya agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Tidak terima dengan teguran sang ibu, FN menganiaya korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Pelaku kemudian menggunakan pengeras suara masjid untuk meminta warga agar membawa dirinya ke polisi. Dalam pemeriksaan, FN mengaku mendengar bisikan gaib untuk membunuh sang ibu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pembunuhan ini dikenakan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Terima kasih.